assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam maaf yang mengganggu malam-malam ini ini saya mau mereview burung tidur karena saya nggak bisa tidur ini jam 10 sekitar jam 10-an malam ini kita nanti akan intip burung putilang tiga ekor yang tidur di dalam satu batok jadi mereka tidur bertiga wah ini unik nih ada yang unik lagi nih ini nanti ada burung turcukan yang tidur di luar rumah di luar kandang juga ada ini nanti kita intip juga ini Oke langsung kita intip nah guys tadi kasihan ku tilangnya tadi saya rekam mereka bangun semua ini setelah ini kita review turcukan yang tidur di luar sangkar memang dia suka tidur di luar guys yang nggak tahu kenapa memang dia suka kalau siang suka berkeliaran sih nanti kita diam-diam saja yang rekamnya nanti kalau takutnya dia terbangun langsung kabur kan bahaya ini kan malam-malam oke langsung saja kita intip burungnya guys ternyata tercukkannya terbang juga ini tadi saya mau nge-review malah dia bangun duluan enggak halah semoga saja nanti kembali oke setelah ini ada video yaitu saya dan teman saya mau memberi makan elang pakai burung merpati karena hari-hari hari ini enggak jarang dikasih makan ya karena mau hunting juga susah karena cuacanya itu tidak mendukung guys sering hujan lebat dan banyak banjir oke langsung saja ayo 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 ya guys malam hari ini kita berkorban burung merpati untuk memberi makan burung predator ini memang sungguh berat tapi ya bagaimana lagi memang makanannya seperti itu dan nggak ada makanan yang lain karena nggak mungkin kalau kita ke sawah nyari-nyari burung nggak mungkin karena ini malam hari kita beri makan ini kita beleh dulu ini Hai di sensor 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 if you moments later eh ya hahaha halo action dong wismati gue wismati nah ini adalah elang cg ini belum makan 2 hari kenapa belum dikasih makan karena kita kalau hancin di sekitar sini itu keadahannya gak memungkinkan karena banyak banjir banjir dimana-mana ya hari-hari ini sudah turun hujan lebat makanya dari itu tidak memungkinkan untuk hantin mencari buruan ini sudah real hantin tapi karena kondisinya gak bisa terjun ke lapangan ya kita beri makan baru merpati saja ini unik ya kalau makan itu disembunyikan sama dia itu sifat alaminya karena itu gak diganti sama predator lain mantap dia lupa dia lupa ini jenengnya manuk bentilang akan selamat menikmati ini terujukan yang kemarin tadi malam gak tau tidurnya dimana ini tadi pagi Alhamdulillah sudah kembali kembali dengan selamat ini bahaya sih karena terujukan itu kan gimana ya dia itu pomahnya itu gak kayak kutilah dia kalau sudah gak jauh terbangnya itu dia kadang suka lupa alamat rumah jadinya jangan sering-sering dilepas bahaya mantap selamat menikmati selamat menikmati